Intro Oke teman-teman saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Golek Ponsek Perbuatan bahan ponsek hari ini Saya berada di Nah ini di tebing sungai ya Depan saya itu tebing semuanya Dan rimbun banget Jadi kemungkinan besar Banyak lah ya bahan ponseknya Tapi entah apa saja Di sini kira-kira Biasanya yang banyak ya Biasanya yang banyak itu di tebing-tebing itu Ada loa Terus amplas Terus desir Kalau surut Kemungkinan besar Jarang ya di sini Tapi Entah apa saja nanti dapatnya Yang penting bermotif keren Akan saya ambil Ya mudah-mudahan saja dapat Oke saya cari dulu Oke mas terus setelah saya cari-cari di sini Saya menemukan jenis bahan ponsek Bunga sepatu Oke yang daunnya seperti ini Oh ini bunganya Keren banget kan Nah sekarang Sekarang kita cek bagian bongkolnya Wuhuhuhuhu Lihat mas bro Motifnya kok Angker banget gini Nah lihat dulu Meliuk-meliuk Oke kita cek lagi dari Di arah sini Oke Akarnya banyak banget Oke saya bersihkan dulu Oke Sampai melorot Kita cek Biar lebih jelas Wuhuhuhu Wuhuhuhu Kok meliuk-meliuk Begini mas bro Angker banget Tuh kan Wuhuhuhu Motifnya kok angker banget Wess Amat keren Hahaha Angker atau amat keren ya Wuhuh Gimana menurut anda Saya tertarik banget Dengan jenis bahan bosa ini Karena motifnya Sangat-sangat istimewa Tuh kan Wuhuh Dan ini Bisa diakulasi dengan Waru juga ya Soalnya Sejenis Kemungkinan tapi ya Masih belum Pernah nyoba tapi Tapi ya Untuk Daun ini aja Nanti udah bagus ya Udah bisa kecil Tuh kan Bunganya juga keren banget Wuhuh Yang paling penting ini motifnya Mas bro Oke Wuhuh ini banyak akar-akar Rumput juga Wuhuh istimewa Oke mas bro Langsung saja ya Kita ke proses penggalian Tengah 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 Jadi kita tanam lagi ini, biar jadi banyak lagi. Oke Pak Selur, akhirnya terangkat juga perjuangan perbuangan konser ini lumayan sulit ya karena berangkatnya siang sampai mau maghrib, tapi alhamdulillah masih bisa dapat ini. Ini saya potong-potong dulu, karena terlalu ribet ya, ya saya potong-potong sederhana saja, biar nggak terlalu berat bawa pulang ya. Oke guys bro, rencananya untuk berdirinya ya, sebenarnya seperti ini bagus untuk ngerap ya, tapi akarnya terlalu naik ya. Tapi untuk dibuat pot yang seperti kerang, juga bagus, tapi kurang tertarik lah, jadi akan saya miringkan lagi. Ini ngerahnya akan saya potong-potong semua lagi. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini aja dulu ya. Jadi untuk pemotongan, sementara seperti ini, nanti saya potong-potong lagi di rumah saja. Karena waktunya udah hampir gelap mas dulu, jadi kemungkinan besar untuk cara penanaman saya, kemiringannya ya, kurang lebih seperti inilah ya. Gimana menurut Anda? Sebenarnya banyak pilihan, tapi seperti ini juga bagus, tapi nanti kita pikir-pikir lagi di rumah. Dan kita potong-potong lagi batang-batang yang tak terpakai di rumah saja mas dulu, karena waktunya udah gelap. Oke, perbulan bahan bonsai hari ini cukup sampai disini dulu. Terima kasih sudah menonton di besar, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di perbulan bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!